Halo apa kabar semua, jumpa lagi di channel youtube deduk channel Kembali kali ini saya akan berbagi satu tutorial yaitu bagaimana cara membuat efek video transparan pada tubuh kita Mari kita simak cuplikan video ini Oke teman-teman, demikian sekilas cuplikan video yang akan kita buat kali ini Di sini kita hanya membutuhkan satu buah video dan satu aplikasi yaitu aplikasi KineMaster Sebelum kita lanjut ke proses tutorialnya, bagi yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman Dan yang terpenting jangan lupa tekan tanda lonceng agar kalian selalu mendapat notifikasi di setiap video terbaru dari channel ini Mari kita lanjut ke proses tutorialnya Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke aplikasi KineMaster Di sini kita pilih projek kosong Setelah itu kita pilih aspek rasio 16 berbanding 9 Kemudian kita masuk ke pengaturan Di sini kita pilih penyuntingan Kemudian kita tekan paskan ke layar Biar sudah kita tekan checklist Setelah itu kita masuk ke media Di sini kita akan pilih video yang akan kita edit Jika sudah tekan checklist Di sini kita akan putar dulu untuk video aslinya Untuk video kali ini Di sini saya akan memakai baju kaos berwarna hijau Kenapa yang berwarna hijau? Karena agar kita bisa lebih mudah untuk pengaturan efeknya Terutama di pengaturan kunci kromanya Oke teman-teman, itulah untuk video aslinya Sekarang kita langsung masuk ke tahap pengeditan Di sini sebelum kita ke proses selanjutnya Kita akan buat dulu untuk screenshot sebagai latar videonya Dengan cara klik video Kemudian tekan tombol screenshot ini Dan pilih tangkap bengkai dan masukkan ke kiri klip Nah, jika sudah kita tekan videonya Di sini kita klik Tanda titik 3 Kemudian duplikasi sebagai lapisan Jika sudah kita pilih video yang kita duplikat tadi Kita gecer ke depan Kemudian untuk video aslinya Kita hapus Dan untuk gambar screenshotnya Kita perpanjang sesuai dengan ukuran videonya Jika sudah tekan checklist Kemudian kita pilih video yang kita duplikat sebagai lapisan ini Sesuai ukurannya dengan screenshot yang kita pakai latarnya Jika sudah tekan checklist Disini kita klik lagi Nah, disini jika sudah keadaan membuka jaket Kita pilih videonya Kemudian kita pilih kunci kroma Kita aktifkan kunci kromanya Untuk warnanya disini Kita ganti ke warna hijau Karena nanti yang akan kita hilangkan adalah warna hijaunya Jika sudah kita atur untuk warnanya Kalau untuk yang di atas itu pengaturan orangnya Kalau yang di bawah itu pengatur warnanya Disini saya rasa sudah sesuai dengan yang kita harapkan Kemudian kita tekan checklist Dan kita putar videonya kembali Nah, disini Video kita sudah berhasil kita buat Ya, teman-teman kita putar sekali lagi Untuk proses videonya Ya, itu sudah kelihatan transparan Jadi Jika sudah selesai Maka disini kita Akan pilih tombol berbagi Kemudian kita explore Agar proyek yang kita buat Atau video yang kita buat Bisa tersimpan Di dalam folder video Kita masing-masing Terima kasih telah menonton Nah, untuk proses eksporan video Sudah berhasil Disini video kalian sudah otomatis Tersimpan pada Monitor video di api kalian masing-masing Oke, teman-teman Demikian tutorial kita kali ini Dan bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman Agar channel ini bisa berkembang ke depannya Dan yang penting jangan lupa Tekan tanda lonceng Agar teman-teman Bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Sekian dari saya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya